Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dapur Ningbunga Masakan sehari-hari sederhana Bumbu segabrusnya Takaran seikhlasnya Kali ini bunda akan membuat Kue engkak ketan Khas Lampung atau Palembang Ini proses Pembuatan blundu Sebelum membuat kue engkak Disini bunda Kita menggunakan 1500 ml santan Kemudian kita rebus Hingga menjadi Blundo dan nanti akan Digunakan 750 ml Saja itu kita ambil yang Bagian blundo nya Seperti ini Karena dengan begini Nanti kuenya itu Akan menjadi gurih Mantap dan awet Tidak rentan Basi Untuk membuatan kue tradisional Engkak ataupun Lapis legit ya Yang khas Palembang Atau khas Lampung Ini perlu tenaga yang ekstra Untuk membuatnya Untuk membuatnya butuh Ketelatenan Kesabaran Disini bunda Menggunakan 11 butir Telur 500 gram Gula pasir 750 ml Santan kental Atau santan Blundo 500 gram Tepung ketan putih 200 gram Margarin 1 sendok teh Vanili Setengah kaleng Susu kental manis Ini kita mixer Gula dan telur Sampai gulanya Larut saja ya Bunda Tidak harus Mengembang Ataupun Lama Cukup gulanya Larut Kurang lebih Seperti ini Dan tuang Susu kental manis Margarin Yang sudah kita Lelehkan Aduk semua Hingga Tercampur Rata Kemudian Tambahkan 750 ml Santan Blundo Dan mixer Hingga Semua Tercampur Rata Sebentar Saja Kemudian Tambahkan 500 gram Tepung ketan Kita Ayak Supaya Hasilnya Menjadi Lentur Dan Lembut Kemudian Kita Aduk Aduk Kembali Menggunakan Mixer Seperti ini Pelan Pelan Saja Supaya Tepungnya Tidak Beter Bangan Setelah Tepung ketan Dan adonan Tercampur Rata Tercampur Di sini Saya akan Membagi Menjadi Dua Bagian Yang sebagian Saya Biarkan Adonan Warna Original Dan yang Sebagian Akan Saya Tambahkan 4 Sendok Makan Coklat Bubuk Seperti ini Kita Ayak Coklat Bubuk Kemudian Aduk Aduk Hingga Merata Kurang lebihnya Seperti ini Kemudian Siapkan Loyang Yang sudah Kita Olesi Dengan Margarin Dan Sedikit Tepung Terigu Kemudian Tambahkan Adonan Sesuai Selera Ini Karena Saya Memburu Waktu Bekerja Dengan Tugas Negara Jadi Adonannya Saya Bikin Tebal Tebal Mungkin Bunda 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 Boleh Menggunakan Atau Mencetaknya Seperti Kue Legit Itu Mungkin Lebih Bagus Ini Karena Saya Mempersingkat Waktu Ini Tuangan Adonan Pertama Kemudian Kita Tekan Tekan Bagian Yang Menggelembung Supaya Padat Nanti Hasilnya Ini Dalam Setiap Lapisan Saya Memanggang Selama Kurang Lebih 12 Menit Ya Bunda Setiap Lapisan Seperti Itu Sama Dan Lakukan Hingga Selesai Tuang Bahan Bagian Kedua Bunda Boleh Menggunakan Ukuran Sesuai Selera Bunda Bunda Kita Panggang Kembali Hingga Seperti Ini Lalu Kita Tekan Tekan Menggunakan Sendok Nasi Kemudian Tambahkan Adonan Lagi Dan Panggang Lagi Hingga Adonan Menjadi Habis Ini Sebenarnya Dalam Satu Resep Itu Menjadi Satu Loyang Ukuran 20x20 Ya Bunda Karena Disini Saya Menggunakan Loyang Seadanya Jadi Saya Membuat Menjadi Dua Bagian Atau Dua Loyang Maksudnya Lakukan Pemanggangan Dengan Ukuran Sesuai Selera Hingga Selesai Setelah Semua Selesai Kita Potong Potong Kuenya Seperti Ini Kurang Lebihnya Ini Lentur Manisnya Pas Kenyal Bagaimana Sangat Mudah Bukan Membuat Kue Tradisional Terima Kasih Sudah Menyimak Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selamat Mencoba Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai